Intro Masih di Piki dan Prof. Eddy Prof, Prof! Kenapa, Cemin Ceren? Tau nggak? Katanya ada hantu gentayangan di kompleks rumah kita. Itu pasti cuma gosip aja, Cemin Ceren. Si Prof mah nggak percayaan. Beneran ini, Teh. Cemin Ceren dapat info dari tetangga ujung kompleks sampai satpam kompleks, Prof. Katanya hantunya itu arwah dari anaknya Pak RT yang meninggal karena kecelakaan. Minta ditolongin, Prof. Hantu itu jin yang menyerupai. Ruh atau arwahnya ada di alam kubur. Ya, berarti bener ada kan, Prof? Iya, mungkin memang ada, Ceh. Tapi jangan sampai membuat kita jadi takut. Karena bagaimanapun, manusia itu lebih sempurna dari makhluk lainnya. Ih, Prof, yang namanya takut wajar, Atuh. Coba, siapa yang nggak kaget lihat mendiang anak Pak RT berkeliaran di sekitar kompleks dengan luka-luka di seluruh tubuh? Duh, Cemin Ceren jadi merinding nih, Prof. Kita doakan saja mendiang, supaya bisa lebih tenang di alam sana dan jinnya tidak berkeliaran di dekat kompleks. Atau bisa jadi ada pesan terakhir yang ingin disampaikan oleh mendiang. Cuman, kemunculannya memang mengagetkan orang-orang saja, Cemin Ceren. Iya kali ya, Prof. Nah, makanya Cemin Ceren kasih tahu Piki, Asta, dan kawan-kawan, supaya nggak keluar setelah maghrib. Udah, di rumah aja. Belajar, ngerjain PR, kek. Kadang suka pada bandel, main maghrib-maghrib. Gimana kalau bukan cuma ketemu anaknya Pak RT, tapi diculik makhluk lain? Tenang, Cemin Ceren, waspada memang bagus. Tapi, jangan berlebihan juga ya. Cemin Ceren khawatir aja, Prof. Ada-ada aja kejadian di kompleks kita ini. Iya, mari kita berdoa saja pada yang maha kuasa, agar terhindar dari malapetaka ya, Cemin Ceren. Iya, siap, Prof. Udah pasti itu mah. Nah, adik-adik di rumah, setelah maghrib, jangan main-main di luar rumah ya. Udah aja, nonton PTV. Atau, ngerjain PR sama mama dan papa ya, biar tetap aman. Cemin Ceren, mau permisi dulu sebentar ya. Mau kasih tahu dulu anak-anak yang lain, biar nggak keluar waktu maghrib. Tetap di Piki dan Prof. Eddy!